Ya baiklah, kita akan lanjutkan ya network planning kita Tadi kita telah menggambarkan bagaimana network planning atau diagram pad kita berdasarkan kasus yang ada Nah sekarang kita lanjutkan dengan mengisi yaitu durasi yang ada Ya katakanlah kita lihat disini A itu ada 2 ya durasinya A ada 2, lalu B ada 3, C 2, D 4, E 4, F 3, G 5, H 2 Itu adalah durasi ya atau waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan tersebut Ya itu ada di dalam buku waktunya Nah sekarang kita akan mengisi ya yaitu kotak atau ruang kosong yang ada di dalam node Di dalam node sebenarnya ada 3 orang kosong Ini disebut dengan node number atau nomor node ya Sedangkan yang ini adalah early finish namanya Yaitu suatu pekerjaan yang cepat, yang tercepat selesai Ini adalah last finish berarti suatu kegiatan yang terlama ya diselesaikan Nah sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan Yang pertama adalah waktu penyelesaian Yang kedua adalah yang disebut dengan jalur kritis Jalur kritis adalah suatu kegiatan yang dilewati jalur kritis tidak bisa terlambat atau tidak boleh terlambat Kalau jalur kritis tersebut terlambat maka total dari penyelesaian proyek ini akan terlambat Ya sekarang kita lihat Ini adalah node awal Ya node awal Kita isi 0, 0, 0 ya Nomor 0 lalu juga Early finish nya 0 dan last finish nya 0 Kenapa 0? Karena belum mulai bekerja Nah sekarang kita mulai mengisi early finish Caranya mudah sekali 0 tambah 2 2 2 tambah 2 4 gitu ya 0 tambah 3 3 Nah begitu ya Cara mengisinya Nah sekarang kita mulai untuk nomor 4 Kita lihat 3 tambah 4 7 Sedangkan isi 4 tambah 4 8 Berarti ada 2 angka kan Nah kalau 2 angka Kita pilihnya yang besar Kita pilih yang besar ya untuk early finish Nah setelah itu baru kita lanjutkan 4 tambah 3 7 Tapi kalau dari sini 8 tambah 5 13 Kita pilih yang besar 30 15 15 Nah begitu ya Berarti Kita sudah mengisi early finish Nah selanjutnya Kita akan mengisi last finish Kita lihat Masa atau waktu penyelesaiannya adalah 15 Ya 15 waktu ya Bisa hari, bisa bulan, bisa minggu Nah sekarang kita melakukan backwood atau mundur 15 kurang 2 13 Gitu 13 kurang 5 8 Kita tulis 8 Gitu ya 8 dikurang 4 4 Kita lihat ada 2 disini 13 kurang 3 10 Begitu Tapi tentunya kita pilih yang kecil Ya 4 4 kurang 2 2 Sudah Sekarang ini 8 kurang 4 4 Nah sekarang kita lihat Mana yang early finish dan finish yang sama Atau Sisi 0 Kita lihat Ini ya Nomor 1 0 ya Nah ini artinya adalah Jalur kritis A Lalu C kita lihat Lalu C kita lihat 22 menfaat Ya ini dia Jalur kritis Lalu ini juga Jalur kritis Ini juga Jalur kritis Ini juga Jalur kritis Ya ini dia Jalur kritis kita Nah sehingga Jalur kritis kita adalah A C E G Dan H Ya Itu sebut dengan Jalur kritis dari Kasus kita Nah jalur kritis ini Tidak boleh terlambat Ya Jadi dalam satu proyek Kita betul-betul Mengawasi Kegiatan A C E G H ini Supaya yang terlambat Karena kalau terlambat Akibatnya apa Akibatnya penyelesaian proyek Akan terlambat Itu resikonya Tapi kalau misalnya Seperti D Ini kan 4 hari Misalnya terlambat Begitu menjadi 5 hari Gak apa-apa Ya tapi tentunya Ada batas tertentu Nah Itu sebandingan Critical path Atau jalur kritis Ya Nah demikianlah Untuk Mencari atau menentukan Jalur kritis Dan juga Lamanya Penyelesaian Suatu Proyek